Gimana Pak Wito? Jadi gini, awalnya sebetulnya saya gak cukup yakin ketika saya menceritakan ini. Oke. Beliau itu bisa pertama paham problem saya. Oke. Karena kan instruksinya gak dikeren. Dan dan dan? Dan dan. Oke, terima kasih. Saya jelaskan sedikit tentang mendengarkan secara aktif. Kok jadi tampilannya begini ya? Teman-teman boleh dengerin saya. Oke. Dalam level mendengarkan, ini ada tiga teman-teman. Mendengarkan untuk berasumsi. Siapa yang suka begini? Saya. Saya gitu loh mas. Saya. Terima kasih kejujurannya. Mendengarkan untuk berasumsi. Jadi pada saat kita mendengarkan teman-teman, kita sudah sibuk aja dengan pemikiran kita. Pada saat tim kita berasumsi penuh dengan dugaan, kita berasumsi penuh dengan dugaan, dugaan. Prasangka, prasangka. Terima kasih. Yang kedua, mendengarkan untuk mendengarkan untuk mendengarkan untuk mendengarkan untuk mendengarkan untuk pikiran kita sendiri. Ini yang susah dan ini tantangannya. Ini yang susah dan ini tantangannya. Tantangan buat manajer, tantangan buat bisnis owner, tantangan buat supervisor karena merasa, loh kan saya itu yang pegang departemen. Kan saya yang punya perusahaan. Kan saya yang punya perusahaan. Emang mau apa kamu? Ya, nanti harus tidak boleh judgment. Saya mau tanya. Pada saat tim kita menjalankan sebuah perannya, menjalankan untuk mencapai target yang sudah ditentukan, apakah teman-teman tahu 100% situasinya? Tidak tahu. Apakah teman-teman tahu sebelum tim kita memutuskan sebuah tindakan, dia sudah membuat rating dari 1 sampai 10 opsi-opsi langkah yang dia lakukan dan dia melakukan di opsi nomor 1. Apakah teman-teman tahu? Tidak. Terima kasih. Pertanyaan saya. Apakah berhak teman-teman kita memberikan judgment? Tidak. Tidak. Jadi mulai nanti keluar dari ruangan ini, jangan lagi membuat sebuah judgment. Tapi eksplorasi dengan bertanya nanti ya, kita akan pelajari. Dan yang ketiga teman-teman, mendengarkan untuk memahami. Mendengarkan untuk tahu sebetulnya tim saya ini cerita ini, dia itu lagi senang, lagi bete, lagi berharap pak bos memberikan sesuatu atau apa. Nanti kita bisa tangkap sebetulnya kalau kita latih. Nanti ini bisa teman-teman pelajari ya, pelajari lebih lanjut. Silahkan nanti kita kasih materinya. Ini tadi sudah kita praktekan. Dan sekarang pertanyaan yang powerful. Salah satu kunci dalam coaching adalah membuat sebuah pertanyaan yang powerful. Apa itu pertanyaan yang powerful? Pertanyaan yang diajukan untuk mengungkapkan informasi dari coaching. Pertanyaan yang pada saat coaching kita tanyakan, dia akan bercerita terus. Kayak tadi tuh. Pertanyaan yang coaching nanti saat bercerita dia akan nyaman. Itu pertanyaan powerful. Oke, kita langsung praktek. Boleh saya undang satu orang angkat sebuah kisah. Kok kisah ya? Cerita. Kisah tadi. Jok sedih po' pas. Jok tambah-tambah beban hidup po'. Ada yang mau cerita tentang timnya? Boleh? Boleh maju ibu? Kita kasih aplaus. Oke, boleh di atas. Dengan ibu siapa? Linda. Salamat dulu ya bu ya. Biar sah ya bu. Silahkan di atas bu. Bu Linda. Teman-teman dengerin. Dengerin ceritanya bu Linda. Ibu bisa cerita pendek aja, dua menitan gitu. Nanti. Halo. Nanti kita akan berlatih membuat pertanyaan. Sip. Jadi kita enggak banyak teori hari ini teman-teman. Kita langsung praktek. Oke. Silahkan ibu. Teman-teman kita dengerin ya. Oke. Bismillahirrohmanirrohim. Saya mau cerita tentang satu personalnya dalam tim saya yang cukup unik. Dia itu kalau dilihat dari kemampuan kerjanya itu udah bagus ya. Kreatif, terus inovatif juga. Terus dia juga apa namanya ya, banyak ide-ide gitu. Cuman kalau dari segi apa ya, kejujuran itu masih perlu banyak perbaikan-perbaikan ya. Artinya dia kalau udah kepepet seringnya cari jalan pintas ya untuk berbohong gitu. Terus kalau mau ngejar sesuatu, dia punya target sesuatu, dia menurut tim saya yang lain, dia suka melakukan kecurangan-kecurangan gitu. Oke. Nah, saya sendiri sampaikan ke tim ya, ini mau dijadiin kasus nggak masalah kecurangan. Terus tim saya bilang nggak mau. Akhirnya saya sering-sering kasih briefing materi-materi spiritual gitu. Nah, kalau dilihat dari responnya, dia sepertinya lebih paham dibandingkan teman-teman. Nganggu, iya gitu. Kayaknya saya merasa, ah dapet nih, ah dapet nih gitu. Tapi ternyata terulang lagi kondisinya. Ketika dia mengalami kondisi seperti itu, dia cari solusi jalan pintas. Nah, saya itu ya mungkin ini yang jadi PR saya gitu. Belum mungkin ini belum izin dari Allah ya untuk membalik-balikkan hatinya. Jadi sekarang ini upaya saya ya terus memberikan apa namanya, memberikan masukan-masukan yang sifatnya spiritual gitu. Oke, terima kasih Ibu. Jadi, kalau dari cerita Ibu ada timnya yang suka tidak jujur. Namun, setelah dikomunikasikan dengan tim yang lain, ini mau dijadiin kasus nggak nih? Ternyata yang lain nggak usah, nggak usah gitu ya. Baik, teman-teman, kita akan berlatih membuat pertanyaan. Pertanyaan apa jika ada kasus seperti itu? Lalu, biasanya teman-teman tanyanya kayak gimana sih? Ada yang mau mencoba? Oke, Ibu boleh duduk. Terima kasih. Silahkan. Di situ aja boleh. Ya, kalau ada kasus seperti itu, Anda mau tanya apa? Yang pertanyaannya itu, si timnya Ibu kalau ditanya terasa nyaman. Merasa nyaman kalau ditanya sama Mbak Ria. Eh, silahkan. Apa yang akan ditanya? Jadi, di sini kasusnya tidak jujur ya. Kata kuncinya tidak jujur. Mbak Ria mau tanya apa? Apa sih alasan terbesar atau akibat-akibat yang akan kamu dapatkan jika kamu berkata jujur? Apakah itu akan dimarahin oleh bos? Biasanya kan itu karena kesalahan ya. Mungkin karena atasannya sering marah-marah atau banyak punishment gitu. Apa sih ketakutan terbesar yang kamu hindari sehingga kamu harus berbohong? Jadi, kalau satu pertanyaan apa Mbak tadi Mbak? Saya bingung pertanyaan. Saya Mbak Hujani pertanyaan sesek saya Mbak. Jadi, yang saya tanyakan pertama, apa ketakutan terbesar sampai kamu takut berkata jujur? Oke, kita catat ya teman-teman ya. Apa ketakutan terbesar? Kalau jujur. Ketakutan. Apa lagi Mbak Ria tadi? Sudah, itu saja. Ada lagi yang mau bantu Ibu nanti mau bertanya sama timnya? Ayo dong, coba, coba. Eh, silakan. Bapak. Aliado. Pak Ker. Silakan Pak. Bapak mau tanya apa? Selama saya, Ker, hari ini berubah ya. Sudah bancaan ya Pak ya? Belum, belum bancaan. Oke. Dengan Ibu Linda tadi ya. Ibu Linda ya, baik. Baik Ibu Linda, apa yang Anda rasakan ketika ada karyawan yang berbuat atau punya sifat seperti itu? Oke, stop. Apa yang dirasakan? Oke, sudah belajar coaching ini ya. Apa yang dirasakan? Rasakan saat timnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi Pak? Sama-sama, ada. Apa lagi? Silakan. Bu Linda, bagaimana perasaan Anda ketika menjadi beliau? Apa yang Anda harapkan di perusahaan ini? Kenapa kok dia melakukan hal seperti itu? Oke. Kenapa dia melakukan seperti itu menurut Ibu? Kenapa ya? Iya. Oke. Misal, Ibu menjadi dia, kira-kira untuk tujuan baik apa dia melakukan itu? Oke, good. Ya, itu saja. Misal, jika Ibu Linda jadi dia, untuk tujuan baik apa melakukan itu? Untuk tujuan baik apa melakukan itu? Iya. Setiap orang melakukan sesuatu kan ada tujuan baiknya. Mungkin menyelamatkan dirinya atau apa, begitu tujuan baik itu. Baik, terima kasih Pak Andi. Ada lagi? Pertanyaan yang super. Super. Nomor sepatu berapa? Ada lagi? Ah, kelompok sini dong. Kelompok tiga. Dordordord. Gak kena, gak kena. Ayo, ada. Ayo dong, tanya dong. Katanya mau belajar. Ayo, tanya. Ada yang tanya? Ada yang mau mencoba bertanya? Oh, dicuekin. Ada lagi? Yang mau mencoba bertanya, teman-teman? Satu, dua, tiga. Iya, apa? Silahkan Pak, jangan. Saya tanya ke Bu Lindanya. Oh iya, apa yang mau ada tanyaan? Atau saya tanya ke, saya sebagai Bu Linda bertanya ke. Oh iya, saya tanya ke Bu Linda bertanya ke pegawainya. Apakah kamu tidak merasa bersalah melakukan itu? Apalagi selama ini kamu kan sudah kerja dengan baik. Oke. Dan mungkin, dan mungkin, apa? Apa sih saya yang kurang dari saya sebagai leader? Sehingga kamu tiga lakukan itu ke saya. Kejam, kejam gitu ya. Oke, terima kasih Mas Cuan. Kayak ini teman-teman ini udah lulus ya ini ya. Jadi teman-teman, pertanyaan yang kuat. Ya, pertanyaan yang kuat ada ini teman-teman. Tidak diawali dengan apakah betul? Pertanyaan tertutup ini, jawabannya itu hanya iya atau tidak. Lalu apa lagi? Pertanyaan beruntun. Terima kasih Mbak Ria, tadi sudah mendemonstrasikan pertanyaan beruntun. Itu pertanyaan beruntun. Sesek saya ditahui. Terima kasih. J지도ah. Tidak. 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 Terima kasih.